Sebenarnya saya yakin Anda pun ingin mendengarkan lebih lanjut kisah perjuangan beliau karena kita banyak bisa belajar. Tapi waktu yang membatasi pertemuan kita, maka kami mohon dengan hormat, dengan penuh kerendahan hati. Kami mohon perkenaan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih. 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 Selamat, congratulations. Bukan hanya selamat telah menerbitkan sebuah buku manusia ide, tetapi selamat menjadi tokoh yang sukses. One of the great business leaders di negeri tercinta ini. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan Pak Muhtar, terutama ketika saya memimpin Indonesia selama 10 tahun, atas apa yang Pak Muhtar lakukan untuk negeri ini. Bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang yang lain. Saya yakin Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gustur, Ibu Megawati akan menyampaikan hal yang sama. Berterima kasih atas karya Bapak kalau saya baca sepanjang masa, sejak hijrah dari Malang ke Jakarta, bahkan hingga sekarang, dan insyaallah masih akan berlanjut di masa depan. Saya setelah membaca buku Bapak, mengikuti perjalanan hidup Bapak, mendengarkan pandangan dari panelis tadi, Pak Muhtar bukan hanya manusia ide, man of ideas, tetapi juga pasti man of actions, dan biasanya manusia sukses itu berangkat dari manusia yang penuh ide, dan kemudian ide itu diperjuangkan dengan keringat sehingga akhirnya mencapai tujuan. Pasti Bapak, manusia ide, manusia bekerja keras, manusia gigi, dan akhirnya menjadi manusia sukses. Thomas Alva Edison mengatakan, orang jenius itu hanya satu persen yang sifatnya inspirations. 99 persen, 99 persen adalah keringatnya, kerja kerasnya, saya yakin. Jalan yang Bapak tempuh juga seperti itu. Dan atas semuanya itu, Pak Muhtar, saya barangkali generasi yang lebih muda dibandingkan Bapak. Bapak lahir 1929, saya 1949, 20 tahun kemudian. Saya hanya ingin mengajak yang lebih muda dari Bapak, terutama yang lebih muda dari saya, untuk mencontoh beliau. Jalan untuk meraih sukses itu tidak seindah bulan purnama. Tidak seperti membalik telapak tangan, dan Bapak telah lampau itu. Ups and downs, difficult years, yang Bapak ceritakan apa yang Bapak alami di Malang dan seterusnya tadi. Ini harapan saya, Bung Jaya Subrana, dan kepada Bapak Muhtar sendiri, teruslah berkarya Bapak, berpikir, berkreasi, dan berbuat untuk negeri ini ke depan. Insya Allah Bapak dikarunai usia panjang, sehingga masih bisa melanjutkan karya Bapak. Dan saya juga ingin yang Bapak lakukan, kesetia kawanan sosial, berbagi, itu juga terus dijaga dan ditingkatkan, sehingga doa dari saudara-saudara kita di seluruh tanah air untuk Bapak akan menjadi semakin kuat, dan Insya Allah membawa kebaikan bagi semua. Itu saja yang ingin saya sampaikan, Bung Jaya Subrana. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Nah, segera genaplah sudah apa yang bisa kita dengar pada kesempatan malam ini, yang tentu terbatas sekali, tetapi menurut saya sudah sangat padat, dan juga memberi gambaran tentang apa yang telah dilakukan oleh Pak Muhtar Yadi, tetapi sesuai pesan beliau, yang penting sekarang apa yang akan kita lakukan bersama bagi negara dan bangsa ini. Nah, itu kita bisa banyak belajar dari Bapak Muhtar Yadi. Maka, kali lagi, sebagai penutup, kita berikan tepuk tangan, gegap-gepintah untuk Bapak Muhtar Yadi. Terima kasih.